Pada video sebelumnya kita sudah membahas instalasi Android Studio di Linux dan Windows. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan proyek dan kemudian penjelasan mengenai user interface dari Android Studio. Nah, ini sudah ada proyek yang dibuat pada video sebelumnya. Karena saya ingin menjelaskan mengenai settingan pada saat pembuatan proyek baru, maka kita harus bikin proyek baru lagi ya. Jadi ini file, new, kemudian new project. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk target device-nya. Jadi kita bisa pilih untuk HP dan tablet ya, phone dan tablet. Dan di dalamnya juga ada banyak jenis activity ya, activity jenis proyeknya. Jadi ada di sini settings activity, scrolling activity, terus ada fragment plus view model, dan seterusnya ya. Nah, apa itu activity nanti akan dijelaskan pada video lainnya. Kemudian di sini ada Wear OS, itu untuk jam tangan, ini juga untuk TV. Terus ada untuk otomotif ya, di mobil. Nah, kita biasanya bikin yang HP dan tablet, jadi pilih yang di sini. Di sini ada banyak template-nya. Nah, kita pilih saja dulu yang empty activity ya. Empty activity. Kemudian pilih next. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Yang pertama ini jelas, ini adalah nama aplikasi. Misalnya, punya saya, saya tulis uji coba saja lah ya. Uji coba. Kemudian, package name itu disesuaikan dengan nama kita atau nama organisasi. Dan skema penamaannya itu sama dengan skema penamaan package di Java ya. Karena ini memang basicnya Java. Jadi, kalau misalnya saya mau pakai nama saya, berarti com.mpolin, ya, mulis polin, dot, nama aplikasinya tadi, uji coba gitu ya. Kemudian, bahasanya pakai kotlin, karena kita tutorial ini pakai kotlin. Dan di sini ada minimum SDK ya. Pengaturan minimum SDK ini sangat penting, karena ini menentukan aplikasi kita ini akan jalan di HP yang versi berapa saja gitu ya. Jadi, kalau misalnya, minimumnya kita set versi 18 ya, API 18. Dan API 18 itu adalah versi Jelly Bean yang 4.3, karena Jelly Bean ini sendiri ada 3 macam ya. 4.1, 4.2, 4.3. Jadi, kita misalnya ya, pilih API 18. Maka, aplikasi yang kita akan buat itu akan berjalan di kira-kira ya, ini kata kuncinya kira-kira approximately 100% dari device. Aplikasi yang akan kita buat itu akan bisa jalan di API 18 dan ke atasnya. Nah, cuman kan karena yang ke bawahnya itu sudah boleh dibilang hampir punah gitu ya, hampir sudah tidak ada, jadi ya bisa dibilang sudah 100% gitu ya, cakupannya. Kalau misalnya saya pilih yang Oreo, maka dia hanya akan jalan di kira-kira 88,1%. Jadi, akan kehilangan pasar kurang lebih sebanyak 12% gitu. Nah, kalau kita pilih yang paling baru lagi, misalnya API 33, ini Android 13, hanya 5% ya. HP yang ada sekarang yang beredar di pasaran itu menjalankan API 33. Untuk membantu kita memilih versi API yang tepat, kita bisa juga selain dari lihat dari persennya ini ya, disini ya, kita juga bisa klik disini, help me choose. Nah, disini akan muncul penjelasan lebih jauh mengenai tiap versi Android yang didukung gitu ya. Bisa dilihat bahwa ini data terakhir adalah 6 Januari 2023, jadi distribusinya ini berdasarkan data pada 6 Januari 2023, dan kalau misalnya saya pilih ini ya, Lollipop ya, Lollipop, fitur-fiturnya adalah seperti ini gitu ya, ada multiple SIM card support, dan ada carrier provisioning. Saya juga tidak mengerti apa ini, carrier provisioning, kalau multiple SIM card support itu jelas, dia mendukung dual SIM ya. Kemudian kita pindah ke Marshmallow. Di Marshmallow ada fingerprint authentication ya. Nah, misalnya ya, misalnya, kita itu ingin buat aplikasi yang harus ada ya, wajib gitu ya, wajib ada fingerprintnya. Nah, karena fingerprint ini hanya ada di versi 6, API 23 ya, maka kita tidak akan bisa, karena kita butuh fiturnya fingerprint itu, kita tidak akan bisa pakai yang Lollipop gitu ya, tidak akan bisa pakai yang Lollipop, karena kita butuh fingerprintnya. Sehingga dalam kasus ini, karena kita mau ada fingerprintnya, ya mau tidak mau, pilih API 23 minimalnya. Ya, dengan konsekuensi kita akan kehilangan berapa, 97,2, ya kurang lebih 3% dari pasarnya ya di Android gitu. Nah, semakin ke sini ya, semakin banyak fitur gitu ya, jadi barangkali kalau teman-teman butuh sebuah fitur gitu ya, yang tidak ada di versi di bawahnya, dan hanya ada di versi tertentu ya, kita harus setting dia di situ ya. Tapi kalau kita tidak butuh fitur-fitur yang spesifik ya, kita bisa pilih yang versi di bawah, biar semakin banyak device yang bisa menjalankan aplikasi kita. Oke, jadi saya mau aplikasinya ini bisa jalan di semua device, jadi saya pilih yang paling bawah, yaitu API 16, Jelly Bean ya, 41, kemudian finish. Nah, ini dia sementara melakukan konfigurasi projectnya, bisa dilihat di bawah, ini ditunggu sampai selesai. Saya pikir ada baiknya jika kita sebelum mulai materinya, kita bahas dulu mengenai tampilan Android Studio, agar lebih lancar dalam menggunakan Android Studio ini. Jadi di sebelah kiri kalau kita perhatikan ada banyak ikon ya, ini ikon untuk tool windows, di bawah juga sama, sebelah kanan juga sama. Nah, yang aktif sekarang itu adalah tool window project gitu ya, untuk menampilkan struktur projectnya kita. Kemudian, saya tidak akan membahas detail semuanya sekarang, tapi beberapa yang penting saja ya. Nah, untuk yang lainnya barangkali sesuai dengan materi. Jadi misalnya untuk yang tool window locate, ini nanti akan dibahas pada materi yang sesuai gitu ya. Nah, yang terbuka sekarang adalah tool window project gitu ya. Nah, di tool window project ini kita bisa mengatur struktur, tampilan struktur dari Android Studio-nya, mau yang seperti apa. Yang defaultnya ini Android, ini bisa kita sortir berdasarkan package. Nah, seperti ini ya, kemudian bisa disortir berdasarkan projectnya seperti ini juga gitu ya, ini foldernya ya gitu ya. Kalau kita buka di explorer, maka bisa diperhatikan bahwa isinya sama persis gitu ya. Ada folder app, ada build, gradle, gitignore, dan seterusnya ke bawah ya. Nah, kalau kita sortir berdasarkan project files, ya mirip dengan yang tadi, cuman ada beberapa yang disembunyikan. Ya, dan seterusnya ya. Nah, kita kembalikan ke yang Android biar lebih mudah untuk melihat apa yang ada di dalam sini. Nah, kemudian untuk semua tool window ini, ya misalnya yang struktur ya, saya buka struktur, kemudian ada notifikasi terbuka, itu bisa kita ubah tampilannya seperti apa dari icon gear ini. Jadi, kalau ada yang sering hilang tiba-tiba, bisa jadi itu salah setting view mode-nya ya. Nah, misalnya ini defaultnya kan doc pin ya, doc pin gitu ya, ini juga doc pin. Ini kalau kita set ke doc unpin, dia akan diminimai sendiri kalau tidak aktif. Misalnya ini yang struktur, oh iya struktur ini untuk menampilkan struktur codingnya ya. Jadi, di sini ada fungsi on create, dan itu kelihatan di tool window struktur juga ya. Ya, ini sudah di set ke, ya doc unpin, misalnya kursornya saya taruh sini, dia, oh harusnya, harusnya dia non aktif sendiri ya. Tapi, kalau tidak seperti itu, diminimai saja. Kemudian kita klik struktur lagi. Nah, berikutnya dia akan ini, apa, akan minimai secara otomatis gitu ya. Jadi, dibuka ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu berlaku untuk semua. Ini juga misalnya saya bikin doc unpin, ya diminimai lagi biar dia bisa otomatis ya, notifikasi. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita ubah ini ke undock, maka dia akan menutupi ya, menutupi yang lainnya gitu ya. Bisa dilihat di sini dia malah menutupi yang struktur, cuman dia menutupinya sementara gitu ya. Begitu kita buka tool window yang lain atau aktif ke bagian yang lain, dia akan minimize dengan sendirinya ya. Kemudian, yang berikutnya adalah float. Float ini dia akan ngambang di sini ya. Tapi, ini masih dianggap satu jendela dengan Android Studio-nya ya, dengan parent-nya. Jadi, ini kelihatan satu saja gitu ya di sini, di taskbar-nya Windows. Nah, terus yang satunya itu bedanya dengan yang window adalah kalau window dia punya dianggap jendela terpisah dengan Android Studio-nya. Sehingga kalau kita buka di sini ya, ini sudah ada jendela sendiri. Nah, dua-duanya bisa digeser ke ini sih, ke monitor. Kalau misalnya kita punya dua monitor gitu ya, mode yang float juga sama, dia bisa digeser ke monitor sebelah ini. Di sebelah saya ada monitor satu lagi, ini saya geser ya, cuman tidak kelihatan di rekaman. Tapi, dia bisa digeser sampai di sebelah. Baik mode float dan mode window ya. Dua-duanya bisa digeser ke sebelah. Oke, ini saya kembalikan ke mode dock unpin saja. Minimize. Sekedar tips saja, cara menyembunyikan tool window yang aktif adalah kita bisa tekan shortcut keyboard, shift dan escape ya. Nah, itu ya. Yang project tadi hilang ya. Satu tips ya. Jadi, tool window ini ada beberapa yang punya keyboard shortcut ya. Kita bisa lihat di sini view, tool windows dan ini ya. Jadi, ada sekitar 10 yang punya, eh 11 dengan ini ya. Yang punya tombol shortcut. Jadi, untuk commit itu alt 0, project alt 1, bookmark alt 2 dan seterusnya. Dan terakhir ada terminal alt F12. Jadi, kita coba ya. Alt 1, itu project ya. Kemudian alt 2, itu bookmark dan seterusnya ya. Nah, kalau kita merasa bahwa tampilannya ini kayak ribet gitu ya. Dan kita ingin tampilannya itu simple, itu kita bisa aktifkan beberapa mode yang ada di sini. Di menu view, appearance dan ada pertama ini mode presentasi. Jadi, hurufnya jadi besar untuk cocok untuk presentasi. Kemudian... Ada distraction free mode ya. Wih, saya lupa exit tadi. Exit presentation mode. Nah, ini. Ini, Iya, ini distraction free mode. Jadi, semua tool window yang tadi hilang. Dan kalau mau mengaksesnya ya, kita bisa pakai keyboard shortcut. Yang tadi ya, ini. Alt 1 untuk project, alt 2 bookmark dan seterusnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa, ini exit dulu lah ya. Masuk ke full screen ya, full screen. Kalau full screen, bedanya adalah ini ya masih ada tool window segala macam dan title bar nya yang di atas sudah tidak ada ya. Menunya juga hilang. Menunya juga hilang. Kemudian, terakhir itu, ini exit dulu ya, biar tahu bedanya. Nah, terakhir itu adalah Zen mode ya. Zen mode ini adalah kombinasi dari distraction free dan full screen. Karena distraction free itu sendiri, dia belum full screen ya. Bisa dilihat ini. Ini distraction free, masih ada title bar dan ada menu nya. Jadi, exit distraction free, coba kita masuk ke Zen mode ya. Di Zen mode ya, betul-betul full screen dan tidak ada tampilan lain yang muncul ya. Jadi, ya sama juga kita masih bisa akses tool window yang diperlukan menggunakan keyboard shortcut. Ya, kita kembali ke tampilan biasa, exit Zen mode.